Degar-egar maju di esportsnya mereka, yang cewek yang main sama cowok, yang cewek yang main sama cewek gitu. Jadi ya nggak ada yang dipisah-pisahin. Nanti kalau dipisah-pisahin, kehidupan normal juga ya. Cewek katanya mau disetarain gitu ya kan, sama cowoknya dipisahin gitu. EFOS, gue nggak ada batasan. Aura NS-nya juga gue nggak ada batasan karena gue juga kenal mereka dari nol ya. Nah, next dari The Knob King. Bang L, kalau bikin konten vlog, lebih suka sama anak-anak esports mana? Terus, player paling tengil siapa menurut Bang L? Ya, gue sebenarnya vlog itu pasti biarpun judulnya sama EFOS, tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin tuh gue sama tim-tim yang lain juga. Sebenarnya kenapa gue taruh nama EFOS ya? Karena ujung-ujungnya YouTube gue kan penghasilan pribadi gue. Jadi gue sebenarnya biar orang nge-klik ada nama EFOS-nya. Nah, kalau ditanya paling seru sama siapa ya, ya hampir semua tim lah seru. Karena pasti gue bilang sama EFOS nggak apa, nggak adil juga karena batasan gue sama dia udah nggak ada. Jadi kalau gue mau bercanda nggak akan ada yang baper. Sama tim lain, gue punya batasan, tapi ada juga yang asik. Jadi gue nggak bisa pilih salah satunya sama siapa. Nah, kalau personalnya siapa yang paling tengil ya Regi 05 gitu ya kan. Dia yang paling tengil gitu. Tapi sekarang gue suka sama Arul sih. Arul juga tengil kok sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia kalau dilihat dari kamera malu-malu ya, sebenarnya dia tengil loh guys. Tengil banget ya. Next, dari fans daus garis keras. Bang L, kenapa rambutnya berwarna terus? Kenapa nggak botak aja? Ya, gini guys. Youtuber atau pro player starter pack itu pasti rambutnya diwarnain. Nggak, nggak, nggak. Lebih tepatnya tuh ini bentuk gue menyesuaikan gue nyari duitnya di mana. Jadi kalau sendiru warna-warnanya kan pasti jadi atensi dari banyak orang. Itu doang sebenarnya. Kalau sendiru dibotakin nanti sama kayak orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya gue, bentuk gue mencari perhatian. Nah, kira-kira abis warna kuning ini sama warna-warna? Ini lebih tepatnya ini gue nge-repeat ya. Jadi udah semua warna sebenarnya gitu kan. Cuma tinggal hijau aja. Karena kalau hijau gue nggak bisa. Kalau gue nge-case, kepala gue hilang ya kan. Karena green screen. Jadi ini pengulangan warna sih. Nggak tahu sih. Mungkin merah kali ya. Merah ya, merah. Bersini merah. Karena kita mau berangkat juga kan ke FFWS. Jadi mungkin temanya nanti gue pas lagi di FFWS merah putih kali ya. Kali. Dari Wisnu Yuda Pradana. Kalau ditawarin jadi coach Ivoz mau apa nggak Bang El? Nggak lah ya. Udah ada manai. Manai lebih jago daripada gue. Nggak, nggak. Gue lebih seneng di belakang layar-layar lagi gitu. Yang nggak terlihat. Kalau untuk project apapun. Oke. Terus dari Bobby Pratiga. Siapa pro player panutan Bang El? Pro player panutan ya? Aduh. Siapa ini? The one and the only nih yang bisa nanya kayak gini ya. Siapa ya? Gue belum pernah ditanya loh. Tanyaan ini. Player panutan. Siapa ya? Bingung. Nah gue juga nggak jadi pro player. Jadi kalau panutan tuh maksudnya panutan bermain kah? Atau panutan apa nggak? Kalau panutan yang lebih tepatnya relate sama gue mungkin ipul ya. Low profile. Terus apa namanya. Bisa jadi leader gitu ya kan. Dengan umurnya yang segitu. Ya banyak hal yang belum pernah gue lakukan saat gue umur kayak dia juga gitu. Jadi ya dia panutan lah. Bisa gue bilang. Panutan gue biar lebih bijak gitu. Oke. Next. Dari Ridwan Arifin. Jambu biji esports jadinya gimana kabarnya? Oke. Jadi gini. Jambu biji esports itu satu tema yang udah gue angkat dari 2017 ya. Jadi sebenernya gue udah punya. Sebelum orang udah punya tim esports. Gue udah punya tim esports sendiri gitu ya kan. Enggak itu sebenernya bentuk bercandaan. Gimik aja. Dan relate terus gitu. Relate terus serius. Gimik itu kayak relate terus dengan apa yang gue kerjakan gitu. Orang dulu pada pengen bikin tim esports. Ya esports sportan gitu ya kan. Gue bisa singgung dari jambu biji esports. Terus kalau yang kemarin gue up lagi. Karena sebenernya itu jadi bentuk yang pengen gue seriusin. Tapi seriusnya tapi masih fun. Karena waktu itu gue dapet invite buat ngikut turnamen game MOBA baru lah. Tapi tau-tau di cancel kan sebel gitu ya kan. Padahal gue udah latihan sebulan. Terus gue siapin tuh jambu biji bener-bener. Gue mau bikinin jersinya. Itu gue bikin logo beneran loh. Air orang. Terus gue mau bikinin t-shirtin gue. Eh tau-tau di cancel kan sedih gitu ya kan. Tapi gak apa-apa. Berarti emang belum saatnya jambu biji menjadi esports beneran. Nah terus dari Evo Sprone. Bang di Free Fire tugasnya ngapain aja? Aduh. Udah pernah juga nih tanyain sama GSPL. Banyak lah ya. Banyak pokoknya intinya. Elhaya bareng tim Garena yang hebat-hebat. Itu memberikan satu tempat buat kalian berkarya di Free Fire. Terutama turnamen. Nah gue bagian dari itu juga. Itu aja ya paling enak. Oke. Terus dari 7H. Alfat Ken Zayden. Cara nge-cast yang baik dan benar gimana Bang? Gue ngerasa gue udah bukan jadi caster yang bagus lagi sih. Udah banyak banget sekarang yang bagus-bagus. Sumpah keren. Kalau ditanya yang paling bener nge-cast kayak gimana. Gue pernah bikin konten juga di channel gue. Jadi bisa langsung dicek. Tapi gue kasih insight. Atau gue kasih sedikit gambaran. Yang paling bener adalah lo harus tau apa namanya intonasinya. Terus kayak artikulasinya harus jelas. Jangan melepotan. Dan yang paling penting lo tau timing di saat kapan lo bisa naikin hype-nya atau temponya. Kapan lo harus turunin. Karena kalau naik terus orang juga capek dengernya. Jadi ya harus bisa ngatur temponya juga. Itu sih. Selebihnya ada di channel gue. Gue bareng tumbuhan malas loh. Bikin dua konten. Khusus buat out to be jadi caster lah gitu. Oke. Terus dari 8 bit. Kangen Aura NNSC gak? Kangen Aura NNSC? Ya. Pastinya ya. Karena Aura NNSC itu salah satu tim. Yang bisa membuat hype dari turnamen Free Fire. Di awal-awal. Siapa yang gak kenal Aura NNSC kan. Jadi. Itu dulu yang harus kita hargai dari mereka. Tapi. Kalau sendirian ngomongin kompetitif. Itu pasti ada masanya. Gue bukan bilang Aura NNSC udah bukan masanya. Ya. Enggak. Karena mereka punya prioritas yang lain. Mereka ngehibur kalian dari site atau dari sisi yang lain. Gak melulu kan ngehibur Free Fire dari turnamen. Mereka bikin channel banyak yang nonton. Terus kalian terhibur. Ya jadi. Nikmatin aja gitu. Kalau kangen pasti kangen lah. Gue punya kedekatan personal juga sama beberapa playernya. Dari before mereka bukan siapa-siapa sampai akhirnya jadi besar ya. Gue juga ngikutin mereka. Dan secara personal. Kalau diomongin EVOS. Gue gak ada batasan. Aura NNSC juga gue gak ada batasan. Karena mereka gue juga kenal mereka dari nol ya. Cuman. Kalau banyak yang nanya nih pertanyaan lanjutkan. Kenapa dulu NNSC. Bang El sering banget bikin. Karena waktu itu kesempatannya ada. Mereka di Jakarta ya gue dateng gitu ya. Karena kalau gue kan di Jakarta. Mereka sekarang udah pada di rumahnya masing-masing gitu. Bukannya gue gak mau bikin konten vlog bareng mereka ya. Karena gak mungkin juga gue bolak-balik kesana ya kan. Kerumahnya gitu ya kan. Jadi kalau dibilang kangen. Kangen. Siapa yang gak kangen sama mereka. Tapi gue masih bisa terhibur. Karena mereka juga masih konsisten bikin konten kok. Oke. Next dari Fabi Habibi. Ada nazar gak kalau tim Indo juara? Nazar ya. Enggak lah. Gue setiap nazar tuh pasti gak kejadian. Gue juga gak tau kenapa. Enggak lah. Yang paling jelas. Apa ya. Tulus aja sih maksud gue. Enggak usah kayak. Nanti kalau kayak gimana kayak gimana. Enggak lah. Lebih tepatnya. Tulus aja. Kalau sendirian gue disana. Punya kerjaan. Apa yang bisa nge-backup mereka. Entah mau ngurusin apa. Yaitu gue kerjain secara tulus. Dan gue rasa juga mereka berangkat kesana tulus. Karena emang pengen ngebanggain kita semua. Jadi ya jalanin aja. Gak usah sampai nazar-nazar. Kalau sendirian tulus. Jalaninnya jujur semuanya. Walaupun hasilnya kayak gimana ya. Ya udah. Yang penting udah maksimal. Enggak. Enggak ada nazar khusus. Takut gue kalau nazar. Next dari Fabrigans. Bang El. Tambahin slot buat komunitas dong. Masa komunitas cuma dapet satu slot di FFVM. Nah. Ini ada nih gue kontennya juga. Gue langsung tremor ya. Karena. Kalau pertanyaannya kayak begini. Menurut gue. Kalian harus nonton dulu dari konten gue. Gue jelasin. Kenapa akhirnya. Dari. FFVM season 1. Sampai FFVM spring. 2021 slotnya jadi tiga final group ya. Which is kalau udah tiga final group itu kan. Sebelum semifinal ya. Jadi chance-nya lebih kecil. Setuju. Tapi. Semua berdasarkan. Fakta. Data. Yang ada. Gitu. Nah. Kalau seandainya sekarang mau diperbanyak lagi. Buktiin dari komunitasnya. Memang punya kualitas yang bagus. Jadi semakin kecil. Kualifikasi dari komunitas ya. Harusnya. Tim-tim yang masuk ini. Juga punya kualitas yang bagus juga. Setara sama tim-tim yang udah mapan. Jadi pertanyaannya adalah. Jangan ngeluh dan jangan. Cengeng minta. Minta slotnya. Karena semuanya dulu malah dibuka. Dari banyak banget semua yang udah gak ada batasan. Ya kan. Tapi ujung-ujungnya di final juga tim-tim mapan. Nah sekarang saatnya kalian buat. Buat jadi tim yang walaupun satu atau dua. Atau bahkan tiga itu. Adalah tim-tim yang memang punya kualitas. Yang bagus. Caranya. Ya. Jangan. Ya itu tadi mentalitasnya. Jangan cepat nyerah. Ya udahlah slotnya tinggal tiga. Ya udahlah gue nyerah enggak. Atau minta diperbanyak enggak. Tapi dari diri kalian. Yang harus proof. Gitu. Oke. Terakhir. Dari Bin FF. Berapa persen kemungkinan Indonesia juara FFWS bang? Ya kalau gue sih yakin ya. Tadi juga udah ditanya. Yakin. Yakin. Kalau berapa persen. Gue gak mau lah. Tapi yakin lah. Yakin semuanya. Terus. Kalau kita ngomong. Kalau gue lebih tepatnya ditanya. Kenapa bisa yakin. Ya tadi yang gue jelasin juga kan. Kalau sendainya prosentase. Gue gak. Gak berani lah. Dan. Common banget oke 120%. 200%. 100% enggak lah. Tapi yang jelas. Gue yakin lah. Yakin. Gak ada prosentase lah. Yakin.